Itu selesai, udah clear masalahnya. Jangan bela iron co, kali ini. Tapi sebenernya itu kebanyakan di Indo sih. Karena mungkin dapat banyak PIM, banyak followers. Jarang banget di Indonesia tuh yang bertahan. Pemain-pemain baru. Rookie-rook yang begitu bersinar di MPL Indonesia Season 14 ini. Membuat kita semua terbelanga. Karena sekarang ya banyak Rookie yang kena spotlight. Jadi hati-hati aja kalo mereka lupa daratan. Jadi harus tetep fokus sama gameplaynya gitu loh. Misalkan kalian dapet momen ya make play atau apapun di clip nih. Jangan terbuai dengan hal itu sebenernya. Ya udah, kita fokus sama apa maunya tim lu, apa maunya coach lu. Supaya lu tetep fokus ke goals lu gitu. Jangan kayak terbuai oleh komen-komenan nanti netizen di Indonesia. Udah gue banget dulu lah jadi kalian lupa cara main kalian. Tapi sebenernya itu kebanyakan di Indo sih. Karena mungkin dapat banyak PIM, banyak uji, terus banyak followers gitu. Makanya tuh jarang banget di Indonesia tuh yang lama banget yang bertahan. Iya. Kesel gak lu denger ya? Kesel lah. Gila lu. Belum juara aja udah. Star Syndrome aja tuh bocah. Siapa tuh kalo boleh tau? Kirat. Wajar sih. Kayak lu. Pasti ada gak sih? Setiap pro player ada masa Star Syndrome itu pasti ada. Menurut gue sih paling penting ya untuk rookie kalo misalnya mereka mau stay konsisten. Ya satunya tuh jangan cepet puas. Kalo dia cepet puas, satu season juara pun udah mungkin next seasonnya udah gak jago lah mungkin bisa dibiang ya. Karena ilang dari rasa mau juaranya. Tapi secondly menurut gue ya itu. Jangan Star Syndrome. Sesimpel itu sih. Dan ini menurut gue tugas dari coach-coachnya. Untuk ngajarin mereka juga. Bukan cuma strategi tapi mereka harus bisa menjadi father figure. Harus bisa ngajarin attitude-nya. Karena dengan coaching staff yang baik. Mau rookie-nya menang di season pertama. Harusnya juga masih aman. Udah selesai udah clear masalahnya. Emang Aaron salah. Salah lah kocak lawak lu. Jangan bela Aaron cok kali ini. Dari yang awalnya gue kayak gitu tuh. Itu yang pas sama Evos. Itu kan berlebihan. Terus kayak gue banyak yang ngasih tau. Nah gue coba buat kontrol. Gue tau gue pasti bakalan bisa sarasin doang. Tapi harusnya gue bisa ngendel. Ya walaupun gue di stage tengil atau apa. Tapi itu cuma sekedar entertain buat gue. Kayak basarin nama gue doang. Gak bilang orang-orang pada tau. Di balik itu gue tetep respect sama musuhnya. Gue tetep kayak dengerin orang. Dengerin coach. Jangan sok jago. Sama jangan pernah ngerasa lu tuh di notice sama semua orang. Jadi kayak narsis kali ya. Terus deketin cewe sana sini. Kayak lu baru naik MPL. Terus lu kira lu keren. Harus membuktikan dulu. Sebalik lagi. Tujuan kita tuh apa. Ya tujuan kita kan pasti kan luara kan. Terus MCX juga segala macem. Ya gue harus ngingetin lebih detail lagi sih. Terus biar 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 sadar diri aja. Taran dari gue selalu kritis sama diri sendiri aja sih. Dibanding lu harus dengerin netizen yang lain. Atau dengerin yang apa. Dengerin aja kayak temen sendiri atau pelatih. Jadi lu gak cepet kuas sama sesuatu hal yang udah lu dapat. Lu lebih gali lagi potensi dalam diri lu tuh. Kira-kira kurangnya apa. Jangan cepet senang. Karena ya di e-sport tuh. Bisa dibilang umurnya gak panjang sih. Nah kalau udah kayak gitu. Goals lu tuh gak cuma menang dunia doang. Nanti ada lagi, ada lagi, ada lagi. Karena lu udah terbiasa ngasai itu dari awal. Kalau dulu sih gue kayak gitu. Ada yang menang.